Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya ada di rumahnya Simbo Di Pati, Jawa Tengah Dan pulang ke Pati itu gak lengkap Kalau kita gak nyobain kuliner khas Ada apa aja Sekarang kita udah mau jalan ke Mangut Das Manjung di Juwana Itu terlalu banyak disini Dan kalian kalau lewat jalur Pantura Harus cobain Wajib kuduk selain Gandul dan Soto Kemiri Warung Mangut Manjung ini Yang ada di Juwana Letaknya tidak jauh dari Alun-Alun Juwana Jadi sebenarnya ini adalah lintas jalur Pantura Dan dari rumahnya Simbo Di Ngantru Itu Cerahnya sekitar 15 menit Kita sekarang di Mangut Das Manjung Sana semua baca gak rame Karena lagi jam makan siang dan ligur Alun-Alun Juwana Jadi ada tubuh jadulia Kalau kesana Karena langsung kita akan berapa ya Nah itu dari lantai kita sendiri Nah gue udah sampai di rumah makan sederhana Di Juwana Ini yang jualan Mangut Das Manjung Yang terkenal itu Sudah banyak orang datang kesini Nyobain dan Karena beris banget Nah ini lokasinya ada di Depan kantor polisi Berbangga kantor polisi Ini lokasinya Warungnya kecil doang Kalau jam makan siang ini Itu biasanya rame banget Kita coba di dalam keupi apa Yuk Rame 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 Yotronnya itu jawa Ini rame banget di dalam Ini rame banget disini Mbak Manjung Makan sini Makan sini Kalau manjung sunggal Nasih sunggal Terus Wanten Layurnya gak pernah Yang pedas sih lho Pak Manjung Wanten 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 Dagingnya Banten Banten Botok banteng Masih sambel Oke sambelnya sedih Wai Jadi disini makanannya Banyak banget Jadi saya lihat ada lele Ada ikan Ada pepes Ini gue pesen botok Sama tadi Indah Sanyum Narik-narik banget sih Nah sebenernya disini Ada satu menu lagi Yang gue pengen banget Itu namanya Jangan berico Itu yang berico Salah satu kas dari pati Gak cuma pati sih Di daerah Pantura Itu biaya banyak banget Namanya Dan memang sayurnya Bericanya Kerasa banget Pedas Dan itu dipadu dengan Apa Ikan laut yang seger Itu biasanya seger banget Semang habis Jadi tinggal adanya Ini Mangut Dasmanyung Enak banget Ini satu gini Ini harganya Berkisar Berkisar Sampai Rp. 60.000 Sampai Rp. 80.000 Dan kuahnya Kita cobain Kuahnya Asli ini Pedas banget Jadi Cambi rawitnya Masih keliatan banget Ini Dan Dasmanyung ini Biasanya dipanggang dulu Jadi kayak di asepin dulu Habis itu baru Dimangut Jadi Itu adalah salah satu teknik Untuk ngawetin Sebenarnya Jadi Lukaannya Enggak cepat Busuk Makanya di asepin Biasanya Kalau orang-orang dulu Berlukan dari rukas Itu teknik Pengasapan ini Sangat penting Sekarang Bahkan Dengan bisa timur Tambah saat ini Diorang Dan Side isinya Itu ada tempe Bisa ini Terus Ini ada botok Botok itu Dari Kelapa muda Sama Ada beberapa item Yang bisa di Inisir Kalau saya tadi Milih botok Bandeng Ini dari Kan Bandeng Kan Bandeng Jualnya adalah Salah satu produksi Bagus Tambak Bandeng Ini botoknya Ini botoknya Gini Nah Ini Ini kan Bandengnya Biasanya kelapanya Masih muda Kelapanya muda Mudah Panis Lembut Dagingnya Oke Kutus juga Ternyata Oke Kita coba Ini 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 Gak pakai tangan Lebih enak deh Dagingnya Dagingnya lembut Karena sudah Dan ikannya Masih fresh Dipanggang Di asap Dan biasanya Di asapin Malam tadi Baginya dimasak Ini masih ikan fresh Jadi bukan Karena di asap Jadi ikan lama Enggak Karena ini Masih fresh Dan biasanya Nah ini Sore dikitnya Udah habis Tadi yang Jangan bericuanya Udah habis Dan kita Enggak Kebahagiaan Karena Ramai banget Apalagi Hari libur Kayak gini Dan banyak banget Saidis Lauk yang bisa Lo paku Ini So Ada tadi Ada udang goreng Ada potok udang Ada Macam-macam lah Makan dulu Makan dulu Nah Nah buat kalian Yang gak doyan pedas Disini juga ada Menu yang gak pedas Mangut Mangut Mangung juga Tapi bukan Bukan palanya Tapi dagingnya Seperti ini Ini daging Dan kuahnya Agak putih Enggak puning Seperti tadi Ini Ini Mangut biasa Enggak pedas Dan Wangi dari Smok Daging Yang ininya Terasa banget Jadi Enak banget Tuh Saya cobain Dagingnya Dagingnya Lembut sih Biasanya Kalau udah Dipanggang Ini Meskipun ada Irisan cabai Agak terasa Pedas sedikit Tapi gak Terasa pedas Yang tadi Ekstrim Selain Mangut Disini Ada beberapa Jenis Masakan Ada side dish Juga Yang bisa kalian Coba Ini Ada pepes Dan Tiga pepes Ini Dari jenis Yang berbeda Semuanya Ada di dalam Perut isi ikan Ini Waleran Waleran itu Isi perutnya Bandeng Terus Yang ini Telurnya Ikan manjung Tadi itu Yang kita makan Itu telurnya Di pepes Sendiri Yang ini Telurnya Ragingan Kayaknya Favoritikasih Ini Yang telur ajungan Kayaknya Oh iya Ini telur ajungan Uuuuuh Enak Hmm Kayak telur kepiting Kalau kita pesen Kepiting telur Betina Enak banget Jadi Bangin bungkus Bawa pulang Ke Jakarta Yang ini Telur Ceperti telur Ikan manjung Eh apa Ceperti telur Hmm Telurnya Lebih gede-gede Bulat-bulat Gede kayak gini Ceperti telur Nah Hasil ini Nah Bangin 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 Cuy Hmm Yang And the last one is Waleran Ini favorit gue sih Kalau pulang tuh nyari ini Pasti agak susah Karena biasanya Gak dijual Di pasar itu Biasanya cepet banget Abisnya Itu dipepes Isinya adalah Daleman ikan bandeng Tapi bukan yang kotoran Yang kotoran dibuang Yang pahit-pahitnya dibuang Ini kayak usus Dan sebagainya Itu dikumpulin Jadi satu Terus Di Masak Dan gak kerasa amisnya Biasanya Ini Agak-agak serem sih Tapi enak Hmm Yang ini legend Selalu gue kangenin Kalau pulang ke pati Yang ini gue baru nyoba Dan enak banget Telur Ikan nanyung Yang ini paling juara Karena kalau kita beli Kepiting telur itu kan Biasanya mahal Ini telurnya sendiri Dipepes Gila Ini kayaknya gak makan nasi Juga kenyang sih Makan ikan ham Mantep Dan Gak lengkap Kalau gak ada Este Alhamdulillah Akhirnya Jadi ketika lo datang Masuk ke sini Itu harus pesen dulu Ke sana Di standnya ini Banyak makan makanan Dan gak hanya Manjung Di sini ada banyak Ada rebung Ada Bidang Banyak jenis Jadi pesen dulu Di sini Ambil di sini Dimakan dulu Baru nanti setelah itu Kita baru bayar Di kasir yang dari belakang kanan Masih kemecer Pengen makan apa lagi ya Oh udah tape Yang di sini Segala jenis pepes Ada di sini Telur-teluran Ada botok Ada juga Semuanya makan Iya mbak Iya pak Ini pepes Sampau mau mbak Pepesnya Teluran jungan Maleran Hati manung Ikan laut Pepes udang Biasanya ada telur manung Tapi habis Habis Mantap sih Ini ada cabang gak sih mbak Gak ada Cuma di Juwana ini Oh berarti Kalau tempat-tempat lain Itu beda Mas ini Beda Kalau di Semarang Ada juga Mangut Dasmanyung Itu beda ya Beda Ada Ini ada Ini ada Ini ada Ini ada Kalau kalian mencobain Ini ada Jalur Pantura Di dekat Talun-alun Juwana Di sini Jalan Silugondo Di depan Silugongo 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 Di depan kantor polisi Pokoknya Sekuanya Nanti Petanya Saya kasih di link Di bawah Ada Google Map Mantir nanti mbak Nah buat kalian yang main ke pati Atau sedang lewat pati Di jalur Pantura Cobain deh Kesini Pasti enak banget Seger banget Pedas Ini keringatnya Sudah banyak banget Namanya Warung Makan Sederhana Bu Marni Dan dia gak buka cabang Dimanapun Jadi kalau kalian Ada di Mangut Dasmanyung Mangut Dasmanyung Di Semarang Atau dimana Itu beda Beda sama yang disini Disini memang Bener-bener top lah Oke kita pulang Jadi kenapa Dasmanyung tadi itu Seger-seger Karena disini Nelayannya itu Ada di segernya Sini juga Dan ini Juwana itu Memang terkenal banget Dengan kampung Nelayannya Disini Perahu-perahu nelayan Banyak banget Di belakang saya Mereka menangkap ikan laut Dan akhirnya dijual Sini Jadi ikannya Mesti seger-seger Jadi mudik itu Waktunya kubul-kubul Makan-makan Manus Makan-makan 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 Terima kasih.